Para sahabat bonsai dimana saja berada, kali ini saya akan sharing mengenai bonsai pesubatu gratuin agar artistik, indah di pandang mata, dan ideal menjadi sebuah bonsai Indonesia. Saya akan sharing kepada sahabat bonsai itu tentang bagaimana menutup dimensi ruang yang terlalu besar dan bagaimana membuat satu mahkota dari gratuin dan bagaimana menyuburkan tanaman bonsai kita agar cepat mematau dan agar cepat menjadi sebuah bonsai. Saksikan video ini sampai tuntas Pak sahabat bonsai yang budiman dimana saja berada Kali ini saya ingin sedikit sharing tentang bonsai pesubatu yang saya miliki ini Bonsai yang saya miliki ini memiliki gerak tewin atau gaya tewin Pertama ya ini batang utamanya yang memiliki cabang yang kedua ini yang menentukan akhirnya gaya bonsai ini disebut gaya bonsai tuin Para sahabat yang budiman untuk menentukan gerak dasar tuin ini dan menentukan sampai bonsai itu bisa dilihat secara piramin Saya bentuk di awal seperti ini Jadi ada beberapa cabang di bagian kanan ini Itu menentukan semua uang-uang dan diupayakan supaya ada dimensi-dimensi yang cukup indah dan artistik Cabang-cabang yang ada di sebelah kanan ini Sengaja saya pilih arah, sengaja saya seimbangkan dengan batang utama yang ada ini Jadi para sahabat bisa melihat kenapa di gaya tuin ini banyak cabang yang tumbuh di bagian kanan Sementara di bagian ini sengaja tidak ditumbuhkan Bahkan kalau tumbuhkan itu idealnya dibuang Ini di bagian muka ya Bukan di bagian ini tapi ini di bagian muka nanti bisa ditarik lagi sama kawat Bagaimana membuat ranting yang ini bisa indah di lihat oleh para sahabat nanti Nah di bagian ini tidak usah ditumbuhi oleh cabang-cabang Kenapa? Sebab ini adalah untuk dimensi ruang antara cabang yang pertama ini dengan cabang yang kedua ini yang bergaya tuin Jadi kalau disini nanti ada tumbuh itu pandangan mata dari yang melihat di bagian depan ini Itu akan tertutup oleh cabang Dan gayanya pun nanti tidak kelihatan ini bonsai bergaya apa dan seperti itu Maka di bagian ini sampai ujung dari yang tuin itu betul-betul kosong Biar dilihat dari depan itu langsung tembus ke belakang Untuk membuat piramidnya Jadi si bonsai dari batang utama itu terus sampai ke sini Ini belum sesuai sebab ini belum panjang Mestinya ini sampai disini Sampai disini biar piramid terus sampai ke mahkota Ini tinggal tunggu di loh saja Tumbuh panjang dan seimbang dengan cabang utamanya Lalu yang bagian cabang yang kedua disini Disini pun dibentuk cabang-cabang lagi Jadi ada cabang utama Ada cabang kedua Kalau saya di gaya ini saya tidak membuat mahkota Di cabang yang kedua ini Di tuin ini saya tidak membuat mahkota Mahkotanya satu Disini saja nanti Jadi bagaimana membuat piramid itu sampai ke bentuk yang tuin ini Saya buat seperti itu Dan disini kosong Untuk dimensi ruangnya Jadi posisi nanti Si bonsai ini Ini kosong Yang ini hanya penyanggak dari batang utama saja Jadi cabang-cabang Ranting-ranting yang ada disini Itu sebagai penyanggak utama dari batang utama sampai ke piramid disini Jadi saya ingin buat bonsai ini seperti ini Para sahabat Cabang-cabang di sebelah kanan ini Kalau para sahabat lihat Lutus kelihatannya cabang yang ini tertutupi sama cabang yang bagian depan ini Sebetulnya itu tidak Jadi cabang yang di belakang ini Cabang yang di belakang ini Ini ada ranting yang masih kecil Masih kosong Sebetulnya ini kalau sudah agak seimbang dengan cabang yang ini Itu tidak menutupi Tidak menutupi cabang yang di bagian belakang ini Nah para sahabat Di dimensi ini Di dimensi ini Para sahabat bisa melihat ada kekosongan ruang Ada kekosongan ruang Sehingga kelihatannya Antara cabang yang bagian ini Dengan cabang yang bagian ini Disini tampak kosong Sebetulnya para sahabat bisa Bisa membuat kekosongan ini dan diisi dengan bagian yang di sebelah sini Tinggal bagaimana menunggu si ranting yang masih kecil ini Nanti seimbang dengan cabang yang seperti ini Yang cabang yang di belakang ini Kalau sudah seimbang dengan cabang yang di belakang ini Maka ini akan menutupi dan akan membuat dimensi ruang yang seimbang Tinggal para sahabat menunggu Bahkan membiarkan Atau bahasa bonsai itu Biar los aja sampai panjang ke sini Sampai panjang terus ke sebelah kanan Dan menunggu Sesuai atau seimbang dengan Sebesarnya itu dengan yang di belakang ini Kalau ranting yang ini sudah Sebesar batang yang di belakang Cabang yang di belakang ini Maka dimensi akan Terlap dimensi akan didapatkan Kalau sekarang ini masih kecil Maka dimensi itu Tidak kita dapatkan Atau belum kita dapatkan Nanti kalau sudah seimbang Dengan batang dengan cabang yang di belakang Ini akan Akan sesuai Akan seimbang Akan menemukan dimensi ruang yang indah Nah begitu pula para sahabat di bagian ini Di bagian ini para sahabat bisa Bisa melihat Cabang ini seolah-olah menutupi bagian belakang ini Saat ini para sahabat bisa Bisa mengatakan demikian Kenapa? Karena ranting yang saya buat ini Dengan ranting yang saya buat ini Itu belum seimbang dengan cabang utama ini Sehingga kelihatannya daun-daun yang ada di sini Itu menutupi cabang yang ada di belakang Tapi kalau ranting-ranting ini Sudah seimbang dengan cabang yang Yang apa yang Yang ditumbuhinya Ini Tidak akan Seolah-olah menutupi Cabang yang ada di belakang Kenapa demikian? Ini bisa Karena di sini masih tumbuh daun-daun Kalau cabang ini Sudah seimbang besarnya Dengan cabang yang ditumbuhinya Maka cabang yang di belakang itu Akan tampak Seimbang dan serasi dengan cabang yang ada di depannya Jadi demikian para sahabat Yang ini Yang di belakang Seperti daun yang ini Itu nanti akan Menggambarkan Akan Menentukan Keseimbangan Dari ranting dan cabang yang ada di depan Maka dimensinya nanti akan sesuai Karena saat ini masih Keseimbangannya belum kita dapatkan Dan daun-daun masih Ada di bagian ini Maka Kelihatan oleh para sahabat Bahwa Dimensi Gonsai ini Masih kaku Masih Bertumpuk Dan Tidak indah Dilihatnya Nanti para sahabat Bagaimana ini menyeimbangkan Jadi untuk Mendapatkan dimensi itu Tinggal Ini di loss Dan sudah menemukan keseimbangan Kita potong Dan nanti akan kelihatan seimbang Begitu pula disini Para sahabat Sebetulnya Gerak Gerak cabang yang Membuat Ini menjadi gaya twin ini Ini kelihatan kaku sekali Karena Ini lurus Kalau Cabang yang disini Ada lekukan sedikit Misalnya ke atas Lalu ke bawah Ini akan Tampak Sangat indah sekali Tapi Bonsai yang kita lihat hari ini Bonsai yang Punya Gaya twin Yang kaku Lurus Sampai ke Ujungnya Memang Para sahabat bonsai Tidak semua Bonsai itu sempurna Ada saja Kekurangan-kekurangan Yang dimilikinya Tapi kita tidak Perlu berkecil hati Karena Membuat bonsai itu Sangat terat sekali Hubungannya dengan alam Bonsai ini Dicipta Ya oleh Pembuatnya Dan Saya berusaha Untuk Membuat Kekurangan di sini pun Ternyata Ternyata Kita dapatkan Seperti ini Ini tidak menjadi Satu Kendala Hingga bagaimana Kita membuat cabang Dan ranting-ranting itu Bisa Mensesuaikan Dengan kekurangan Yang dimiliki oleh Bonsai ini Bagaimana kita Menentukan Ranting-ranting Yang ada di sini Cabang-cabang Yang di sini Itu lebih dominan Artistiknya Sehingga mengalahkan Kekurangan yang dimiliki Oleh batang yang ini Jadi itu caranya Para sahabat bonsai Para sahabat bonsai Kekurangan Atau Kekakuan Dari Cabang kedua Yang membentuk Twin ini Sebetulnya Para sahabat Bisa Membuat Lebih artistik lagi Misalnya Para sahabat Bisa Membuat Atau Mengiris Mengupas Bagian ini Sehingga Tampak Nanti Ada Apa Ada Seni Tersendiri Dari Dari batang Yang sebelah sini Bisa Dikupas Dengan pisau Dibentuk Sehingga Tampak Keliukan Yang Apa Untung Untuk Membuat Si Batang Twin ini Lebih artistik lagi Itu bisa juga Seperti itu Jadi Ada Beberapa Cara Bagaimana Si batang Yang kaku Itu Bisa Kelihat Bisa Tampak Jadi tidak Kaku Banyak Caranya Insya Allah Nanti Kedekan Saya akan Mencoba Untuk Menikuti Bagaimana Memangkulasi Batang Aku Menjadi Indah Dipandang Atau Artistik Dan Para Sahabat Yang Budiman Tadi Saya Sampaikan Bahwa Bonsai Ini Dibentuk Tidak Memiliki Dua Mahkota Hanya Memiliki Satu Mahkota Disini Saja Maka Ketika Bonsai Twin Membuat Hanya Satu Mahkota Contohnya Bonsai Ini Saya Akan Buat Mahkota Disini Dan Tidak Membuat Mahkota Lagi Yang Ada Di Cabang Twin Maka Bagaimana Melentukan Atau Bagaimana Membuat Bonsai Itu Supaya Tidak Ada Dua Matahari Untuk Melentukannya Seperti Saya Sampaikan Tadi Di Bagian Ini Tidak Usah Ada Cabang Yang Tumbuh Kalaupun Ada cabang Yang Punuh Potong Saja Nah Untuk Menentukan Ini Maka Kita Tentukan Bahwa Cabang Dari Pohon Utama Yang Sebelah Kiri Para sahabat Ini Disini Itu Bertemu Nanti Dengan Ujung Dari Cabang Twin Ini Jadi Cabang Yang Di ujung Cabang Yang Twin Ini Dipertemukan Diseimbangkan Diserasikan Dengan Ujung Cabang Sebelah Kiri Di Batang Utama Maka Nanti akan Membentuk Sebuah Piramid Sampai Kesana Kita Sudah Membentuk Sebuah Piramid Kebawah Ke cabang Twin Ini Maka Akan Tampak Nanti Bahwa Makota Itu Hanya Satu Di Bagian Utama Batang Yaitu Disini Disini Tidak Ada Makota Karena Sudah Dibentuk Serasi Selimbang Dengan Cabang Sebelah Kiri Batang Utama Itu Para sahabat Para sahabat Yang berdiman Pada Bonsai Yang saya Tampilkan Ini Bonsai Kesubatu Ini Sebetulnya Tinggal Beberapa Tahun Saja Satu Tahun Kemungkinan Itu Bisa Bisa Dianggap Sudah Matang Apalagi Kalau Si Media Tanam Ini Pot Ini Atau Bonsai Ini Saya Pindahkan Ke Pot Yang Lebih Besar Dengan Komposisi Penyuburan Pohon Kenapa Demikian Sebab Masih Ada Cabang Cabang Ranting Ranting Yang Seimbang Seperti Ranting Yang Bagian Ini Ini Belum Seimbang Besarnya Belum Seimbang Panjang Seimbang Nah Kalau Media Tanam Ini Diperbesar Dengan Komposisi Penyuburan Maka Ranting Ranting Cabang Cabang Yang Ada Disini Itu Akan Cepat Tumbuh Akan Cepat Besar Dari Seimbang Mestinya Si Ranting Ranting Bagian Ini Itu Harus Sekitar Disini Harus Piramin Tadi Disini Tumbuhnya Dengan Komposisi Keseimbangan Yang Sesuai Dengan Cabang Cabang Yang Ditumbuh Binya Nah Perasa Betul Sayang Budiman Di Bagian Leher Mahkota Pun Disini Ada Kekosongan Kekosongan Ada Kekosongan Ini Masih Ada Ranting Yang Tumbuh Disini Sebetulnya Nanti Bisa Ditarik Dilos Terus Kesini Untuk Mengisi Kekosongan Ini Biar Posisi Mahkota Itu Seimbang Antara Cabang Dan Leher Mahkota Jadi Di Pohon Ini Masih Masih Banyak Kekurangan Kekurangan Yang Perlu Diketupi Dengan Ukuran Waktu Satu Tahun Atau Lebih Bagusnya Di Target Dua Tahun Itu Akan Lebih Lebih Sempurna Sekali Lebih Sempurna Sekali Jadi Kekosongan Ruang Ruang Keseimbangan Cabang Dan Ranting Serta Komposisi Untuk Menutupi Ruang Yang Terlalu Besar Seperti Ini Itu Dimungkinkan Dibutuhkan Waktu Satu Tahun Kalau Diganti Potnya Yang Lebih Besar Dengan Pomposisi Penyukuran Atau Posisi Dua Tahun Kalau Misalnya Mau Memakai Tetap Pot Ini Yang Kecil Ini Yang Terus Dipupuk Penyukuran Ini Bisa Bisa Memakan Waktu Dua Tahun Terserah Para Sahabat Mau Menggunakan Pot Yang Sudah Sesuai Seperti Ini Dengan Tentunya Ukuran Penalaman Lebih Lama Atau Mengganti Media Tanam Dengan Ukuran Pot Yang Lebih Besar Dengan Komposisi Penyukuran Dan Itu Akan Mengurutkan Waktu Lebih Lebih Cepat Itu Selera Selera Para Sahabat Bonsai Bagaimana Membuat Bonsai Lebih Cepat Ya Tentunya Dengan Media Tanam Yang Lebih Besar Dengan Komposisi Media Tanam Yang Lebih Subur Lagi Sekian Saja Para Sahabat Bonsai Sharing Mengenai Bagaimana Membentuk Bonsai Berkaya Tuin Ini Semoga Bermanfaat Semangat Jaya Bonsai Indonesia Bersabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh